Ya sekarang Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan Nikmat iman Dan nikmat kesehatan Kepada kita semuanya Sehingga Dengan nikmat iman ini Kita dipertemukan Alhamdulillah Oleh Allah dalam wadah Islam Dan dengan nikmat kesehatan Kita dipertemukan Di pembelajaran bahasa Indonesia ini Meskipun Dalam kondisi yang Tidak dapat bertemu secara tatap muka Kemudian Salawat serta salam Kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Beserta para keluarga Dan sahabat Telah berjuang Untuk keutuhan Islam Dan semoga Kita mendapatkan Sampaat dari Nabi Muhammad Nantinya Di akhir Kemudian Untuk melanjutkan Materi kita Sebelumnya Tentang Surat Lamaran pekerjaan Maka Ana akan mengenalkan Bahwasannya Pembahasan kita Kali ini Yaitu Tentang Menyusun Surat Lamaran pekerjaan Kita telah Membahas Sebelumnya Berkenaan dengan Apa itu Surat Lamaran pekerjaan Kemudian Kita juga Telah Membahas Tentang Sistematika Dari Surat Lamaran pekerjaan Halnya Pula Kita Telah Membahas Permasalahan Permasalahan Atau Sebutannya Dengan Kaidah-kaidah Kebahasaan Yang terdapat Pada Surat Lamaran pekerjaan Nah Untuk itu Kali ini Kita akan Menyusun Surat Lamaran pekerjaan Kata Menyusun Dapat Pula Diartikan Dengan Menulis Maka Kali ini Kita akan Berlatih Bagaimana Menulis Surat Lamaran pekerjaan Yang baik Dan benar Jadi Langkah-langkah Dalam Menulis Surat Lamaran pekerjaan Maka Tidak Terlepas Dari Sistematika Sistematika Dan unsur-unsur Dari Surat Lamaran pekerjaan Apa saja Sistematikanya Sistematikanya Ada tempat Dan tanggal Pembuatan surat Kemudian Ada Lampiran Dan hal Alamat Surat Salam Pembuka Alenia Alineia Pembuka Isi Penutup Salam Penutup Tanda Tangan Dan Nama Terang Berkenaan Dengan Unsur Dan Sistematika Dari Surat Ini Kita Sudah Bahas Di Pertemuan Sebelumnya Nah Untuk Langkah Lebih Mudahnya Kenapa Anda Buat Seperti Ini Dibuat Seperti Ini Agar Tidak Terjadi Kesalahan Apalagi Kalau Kita Menulis Surat Dengan Tulis Tangan Kan Ketika Tulis Tangan Kita Menulis Surat Bisa Jadi Di Tengah Tengah Ada Kesalahan Kemudian Kan Tidak Mungkin Dihapus Dengan Penghapus Atau Mungkin Tip X Dan Lain Sebagainya Karena Menulis Surat Lamaran Pekerjaan Apabila Ditulis Tangan Tidak Diperbolehkan Ada Coretan Dan Kesalahan Kesalahan Mengapa Karena Itu Menyebabkan Kita Tidak Diterima Oleh Instansi Yang Membutuhkan Membutuhkan Pekerja Mengapa Secara psikologis Katanya Begitu Secara psikologis Orang yang Biasa melakukan Kesalahan Dalam penulisan Surat Meskipun itu Hanya formalitas Maka Dia akan Melakukan Banyak Kesalahan Pula Nanti ketika Di dunia Kerja Psikologisnya Seperti itu Maka Kita tulis Dulu Disini Jawabannya Apa Berdasarkan Lawangan Pekerjaan Tempat dan Tanggal surat Buat dulu Nanti Setelah ini Jadi Bentuk Sistematikanya Jadi Barulah Dituangkan Dalam Bentuk Tulisan Tapi Ustaz Bagaimana Kalau misalnya Diketik komputer Tidak tulis tangan Kalau diketik komputer Nantum Ketik saja Langsung Karena Kesalahan Bisa dihapus Kalau tulis tangan Kesalahannya Nanti Udah di Bagian penutup Salah kan Dihapus Mengulang lagi Jadinya Mengulangi lagi Jadi Alangkah baiknya Dibuat dulu Bentuknya Seperti ini Kemudian Nanti Hasil Dari ini Barulah Dibuat Kedalam Surat Lamaran Pekerjaan Yang Sebenarnya Itu Tips Saja Itu tipsnya Agar Tidak Terjadi Kesalahan Yang Tidak Dihinginkan Ya Pahamnya Sampai Disini Nah Setelah Memahami Ini Maka Ada Tugas Apa Tugasnya Tugasnya Adalah Membuat Surat Lamaran Pekerjaan Dengan Memerhatikan Sistematika Dan Kaidah Kebahasaannya Berdasarkan Lowongan Pekerjaan Berikut Ini Ada Lowongan Pekerjaan Ya Meskipun Disini 2017 Tidak Mengapa Ini Sebagai Latihan Saja Jadi Berdasarkan Ini Berdasarkan Penerimaan Pegawai Di Kantor Pos Ini Kemudian Sudah Ada Kualifikasinya Kemudian Ada Alamatnya Sudah Tersedia Disini Semuanya Antum Diminta Untuk Membuat Surat Lamaran Pekerjaan Nah Lowongan Ini Diperoleh Melalui Sosial Media Atau Media Sosial Media Sosial Media Sosial Instagram Tugasnya Kemudian Nanti Dikirimkan Ke Ana Di Nomor 0822 7527 0012 Batas Akhir Pengumpulan Pada Hari Jumat Sabtu Batas Pengumpulannya Pada Hari Sabtu Pada Hari Sabtu Pukul 22 WIB Nah Untuk Itu Maka Ana Akan Memberikan Contoh Contoh Contohnya Ini Contoh Lowongan Diperoleh Melalui Sosial Media Twitter Jadi Ana Mendapatkan Ini Lowongan Ini Di Twitter Ini Baru Untuk Lowongan Pekerjaan Sensus Penduduk Tahun 2020 Dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil Dokumen Yang Diperlukan Ada Fotokopi Ijaja Pendidikan Terakhir Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pas Foto 3x4 Dan 4x6 Masing-masing Satu Lembar Daftar Riwayat Hidup Surat Keterangan Domisili Dari Kepala Desa Dan Surat Lamaran Pekerjaannya Nah Kita akan Membuat Surat Lamaran Pekerjaan Pertama-tama Kalau Berada Di Microsoft Office Word Maka Hurufnya Diubah Menjadi Times New Roman Times New Roman Hurufnya Berapa 12 12 Hurufnya 12 Sudah Kalau sudah Pindahkan Untuk Awalnya Apa Tempat Dan Tanggal Penulisan Surat Pindahkan Di pojok Sebelah Kanan Pindahkan Pojok Sebelah Kanan Dengan Opsi Yang Seperti Ini Kemudian Buat Tanggal Berapa Ini Anak Rumah Ana Di Singkil Dan Ini Kabupaten Aceh Singkil Maka Sesuai Domisi Liana Singkil 7 Agustus 2020 Singkil S nya Kapital 7 tidak Menyertakan Huruf 0 Tidak Menyertakan Angka 0 Kemudian Agustus Adalah Nama Bulan Maka Diawali Dengan Huruf Kapital Lanjut Setelah Singkil 7 Agustus 2020 Tempat Dan Nama Tanggal Setelah Ada Lampiran Dan Hal Lampiran Dan Hal Berada Dimana Pojok Sebelah Kiri Maka Pindahkan Ini Kekiri Ya Buat Lampiran Lampiran Kemudian Tab Berapa Lembar Lampirannya Kosongkan Terlebih Dahulu Nanti Baru Kita Buat Karena Kita Belum Tahu Kalau Misalnya Diketik Langsung Seperti Ini Tapi Kalau Antum Buatnya Dari Awal Seperti Yang Tadi Maka Lampirannya Sudah Diketahui Apabila Sudah Dibuat Strukturnya Seperti Yang Di Tabel Jadi Kita Kosongkan Terlebih Dahulu Menyesuaikan Dengan Lampirannya Kemudian Ada Perihal Perihal Atau Hal Perihalnya Apa Perihalnya Adalah Lamaran Pekerjaan Huruf Lamaran Huruf Lamaran L Dan Pekerjaannya Ini Dibuat Huruf Kecil Bukan Huruf Kapital Kemudian Dibubui Tanda Titik Di Ujung Kemudian Kita Lihat Kepada Siapa Ini Diserahkan Kelengkapan Dokumen Dikirim Ke kantor BPS Kalau Kantor BPS Berarti Ditujukan Kepada Siapa Kepala BPS Berarti Yang Terhormat Kok Boleh Disingkat Berdasarkan Kaidah Umum Jadi Berdasarkan Asas Umum Asas Umum Penggunaan Singkatan YTH Berdasarkan Asas Umum Itu Boleh Disingkat Boleh Disingkat Antum Boleh Melihatnya Nanti Di Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia Bisa Di Download Dan Itu Legal Resmi Boleh Digunakan Secara Individual Bukan Untuk Berjual Belikan Tapi Boleh Di Download Dan Itu Tidak 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 Ilegal Tidak Tidak Bukan Bukan E-book Yang Ilegal Jadi Bisa Di Download Dan Boleh Yang Yang terhormat Kepada Siapa Diserahkannya Kepada Kepala Kepala BPS Aceh Singkil Begitu Ya BPS Boleh Disingkat Boleh BPS Apa Badan Pusat Statistik Nah Ini Asas Umum Singkatan Asas Umum Jadi Yang Yang Disingkat Itu Boleh Asalkan Itu Asas Umum YTH Boleh Disingkat Tapi Kalau Kata-kata Yang Lain Seperti Yang Jadi YG Itu Tidak Boleh Karena Itu Bukan Asas Umum Kemudian Di Kemana Ini Suratnya Akan Dikirim Ke Disini Ada Jalan Haji Sayuti Nomor 2 Jalan Haji Sayuti Sayuti Nomor 2 Pulau Saro Pulau Saro Disini Ada Singkilnya Singkilnya Diletakkan Di bawah Singkil Jadi Letak Kabupaten Kota Yang menjadi Akhir Dari Alamat Maka Diletakkannya Di bawah Misalnya Medan Maka Medan Diletakkan Di bawah Dari Alamat Jalan Tersebut Sudah Ya Alamat Alamat Surat Sudah Kemudian Setelah Alamat Surat Ada Apa Lagi Ada Salam Pembuka Apa Salam Pembukanya Kemarin Ya Salam Pembukanya Adalah Dengan Hormat Ya Kita Pakai Yang Umum Dengan Hormat Dengan Hormat Kemudian Dibubuhi Tanda Di Tanda Koma Dibubuhi Tanda Koma Kemudian Berikutnya Lakukan Buat Alinea Baru Alinea Barunya Di Tab Berdasarkan Informasi Yang Saya Peroleh Dari Media Sosial Media Sosial Apa Tadi Media Sosial Twitter Media Sosial Twitter Twitter Ini Sudah Bahasa Baku Belum Belum Karena Dia Bukan Bahasa Baku Maka Dibuat Niring Nah Berdasarkan Informasi Yang Saya Peroleh Dari Media Sosial Twitter Koma Badan Pusat Statistik Ini Masih Miring Badan Pusat Statistik Statistik Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil Membuka Lowongan Pekerjaan Lowongan Pekerjaan Untuk Untuk Apa Karena Disini Tidak Ada Lowongan Pekerjaan Jadi Apa Ini Diminta Untuk Mensensus Penduduk Nah Kalau Misalnya Dia Ada Lowongan Pekerjaan Membuka Lowongan Pekerjaan Untuk Menjadi Untuk Menjadi Admin Menjadi Supervisor Jelas Kalau disini Untuk Melakukan Sensus Penduduk Tahun 2020 Ya Sudah sampai disini Melalui Surat Ini Melalui Surat Ini Koma Saya Bermaksud Melamar Pekerjaan Tersebut Melamar Pekerjaan Tersebut Sudah Setelah Ini Sudah Selesai Ya Di Alenia Pembuka Sudah Sudah Selesai Berikutnya Adalah Identitas Diri Biasa Setelah Alenia Pembuka Kita Memberikan Identitas Diri Bagaimana Identitas Diri Dibuat Adapun Data Diri Saya Adalah Sebagai Berikut Boleh Juga Dibuat Biasanya Saya yang Bertanda Tangan Di bawah Ini Boleh Juga Dengan Adapun Data Diri Saya Adalah Sebagai Berikut Kemudian Data Dirinya Siapa Misalnya Nama Tab Ingat Nama Dia jadi Otomatis Besar Karena Dia Dispace Jadi Dispasi Diberi jarak Langsung Otomatis Begitu Kalau Di PC Maka Kita Harus Menekan Control Z Sehingga Namanya Tidak Memiliki Tidak Huruf Kapital Di Awalnya Kemudian Berita Kemudian Namanya Siapa Misalnya Arham Arham Maulana Nama Arham Maulana Ingat Tidak Boleh Dibuat Besar Seperti Ini Langsung Dibolt Ditebalkan Tidak Boleh Tidak Bisa Yang Ditebalkan Itu Biasanya Surat Laporan Surat Laporan Ke Kantor Polisi Itu Ditebalkan Namanya Sebagai Pihak Penanggung Jawab Saksi Begitu Jadi Ditebalkan Namanya Kalau Ini Tidak Jadi Tidak Boleh Ditebalkan Setelah Nama Ada Apa Lagi Ada Tempat Tanggal Lahir Tempat Spasi T nya Besar Langsung Control Z Tempat Koma Tanggal Lahir Tanggal Lahir Tab Titik 2 Nah Yang Di Atas Ini Titik 2 Karena Tidak Sejajar Maka Sejajarkan Sejajar Sudah Biar Rapi Jadi Ada Unsur Kerapian Kemudian Tempat Tanggal Akhir Misalnya 25 Maret 1985 185 Misalnya Begitu Boleh Kemudian Karena Kenapa Ini Anak Buat 1985 Disini Tidak Ada Batas Maksimal Umur Jadi 1985 Ke 2020 Sudah 35 Tahun Masih Boleh Berbeda Dengan Post Tadi Kalau Post Tadi Batas Umurnya 27 Tahun Jadi Tidak Diperbolehkan Lagi Apabila Umurnya Disini 1985 Jadi Harus Maksimal 27 Tahun Kemudian Jenis Kelamin Jenis Pasih Kontrol Z Kelamin Jenis Kelamin Laki 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 Urupnya Disini Besar L 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 Pengulangan Berikutnya Jadi Kecil Itu Konsep Dari Penggunaan Bahasa Pengulangan Yang Awalnya Besar Laki Laki Yang Kedua L L Kecil Begitu M M Besar M Yang Berikutnya Jadinya Kecil Masing Masing Laki Laki Begini Ini Konsep Penulisan Huruf Kapital Pada Pengulangan Kemudian Setelah Jenis Kelamin Ada Apa Lagi Pendidikan Pendidikannya Apa Misalnya Pendidikannya Tamatan SMA Atau SMK Boleh Pendidikannya SMA Tamatan SMA Disini Ada Tadi Diperbolehkan Yang Tidak Ada Batasan Tidak Ada Batasan Ijajah Jadi Boleh SMA Kalau disini Tadi Ada Batasan Ijajah Minimal D3 Jadi Ada Batasan Nah Disini Tidak Ada Batasan Jadi Pendidikan Boleh SMA SMP Atau SD Kita Buat SMA Saja Kemudian Alamat Alamat Alamatnya Dimana Nah Ini Pendidikannya P nya Masih Besar Dikecilkan Dibuat Kecil Kemudian Alamat Juga Buat Kecil Alamat Alamatnya Dimana Dibuat Alamatnya Misalnya Jalan Iskandar Muda Iskandar Muda Iskandar Muda Berapa Berkas Berkas Jadi Sebagai Bahan Pertimbangan Sebagai Bahan Pertimbangan Oh ini Dibubui Titik ya Titik Sebagai Bahan Pertimbangan Koma Saya Lampirkan Saya Lampirkan Beberapa Berkas Sebagai Berikut Berkas Sebagai Berikut Titik Dua Satu Apa tadi Diminta Daptar Riwayat Hidup Ya kan Daptar Riwayat Hidup Atau Kurikulum Kita Tapi disini Diminta Apa tadi Yang pertama Ada Ijajah Terakhir Berarti Ijajah Terakhir Yang pertama Ijajah Fotokopi Dibuat Fotokopi Fotokopi Ijajah 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 Terakhir Terus Kemudian Ada Apa lagi Ada Kartu Tanda Penduduk Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ini Dibuat Begini Titik Koma Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Titik Koma Begitu Kemudian Pas foto Tiga kali empat Dan empat kali enam Pas Foto Tiga kali empat Dan empat kali enam Nah Itu masing-masing satu lembar disini Tadi tidak boleh Tidak usah dibuat Kalau misal Dua lembar Tiga lembar Jadi Kalau masih satu Maka tidak usah dibuat Keterangannya Kemudian Setelah pas foto Apa lagi Setelah pas foto Ada daftar Riwayat hidup Daftar Oh daftar riwayat hidup Sudah ya Sudah nak tulis Maka ini yang keempat Yang kelima Ada apa lagi Yang kelima Adalah surat keterangan Domisili dari Kepala Desa Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Nah titik Di akhirnya titik Yang ini Yang ini titik Yang pertama ini Titik koma Titik koma Titik koma Titik koma Dan di akhirnya dengan Titik Nah Selanjutnya apa lagi Tidak ada lagi Yang diminta disini ya Karena tidak ada lagi Yang diminta disini Maka sudah berakhir Bahan pertimbangan Untuk Lampiran berkasnya Berarti berapa Lampiran berkasnya Ada berapa Ada Lima Maka disini dibuat Lima Lembar Atau lima berkas Titik Limanya ini Ditulis dengan Huruf Tidak angka ya Kemudian Tidak Disininya ini Tidak huruf Bukan huruf Kapital Ini huruf kecil Nah selanjutnya Apalagi Penutup dan salam penutup Penutupnya bagaimana Demikian Demikian surat Lamaran Ini dibuat Ada pun Ada pun Ada pun Seluruh Data Dan dokumen Yang saya berikan Adalah Benar Titik Besar harapan Harapan saya Besar harapan saya Dapat Diterima Titik Nah Baru dibuat Atas perhatiannya Atas perhatiannya Saya Saya ucapkan Terima kasih Tidak beribu-ribu terima kasih ya Jadi terima kasihnya cukup sekali Kemudian salam Penutup Salam penutup Letaknya Di ujung Di ujung Sebelah kanan Buat Hormat saya Koma Buat Tertanda Begitu ya Disini Arham Arham ya Arham Maulana Arham Maulana Ini dibalikan Arham Maulana Arham Maulana Sedikit lagi Nah Arham Maulana Baik Nah Inilah dia Contoh surat Lamaran Pekerjaan Nih Singkil 7 Agustus Seperti ini dia Sesuai dengan Gambar yang ada disini Nanti kalian Diminta untuk Membuat tugasnya Berdasarkan Lawangan pekerjaan Yang ada disini Nah Ini ya Contoh surat Lamaran pekerjaan Sesuai Kaidah Kebahasan yang Benar Baik Karena Pembelajaran kita Sudah habis Waktunya Anak akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax